Saya akan melisiknya eksklusif. Kemudian dari 13 kemudian merucut sampai dengan 5 nama. Bursa calon Kapolri baru mengemuka seiring akan pensiunnya Jenderal Idam Aziz pada akhir Januari. Menko Polkukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD telah menyerahkan nama-nama calon Kapolri untuk dipilih Presiden. Mereka adalah Waka Polri Komjen Gatot Edy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar, Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulis Tianto. Para Jenderal Polisi Bintang Tiga ini dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, serta pengalaman yang mumpuni di kepolisian. Siapapun Kapolri baru, sejumlah tantangan menanti. Meski dalam survei kinerja kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2020, kepuasan publik terhadap pelayanan Polri tinggi, yakni 82,9 persen. Faktor penentu kepuasannya adalah, kehadiran Polri dan TNI selama pandemi COVID-19 melalui bakti sosial, yang dianggap membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, keterlibatan Polri sebagai petugas pemulasaran jenazah COVID-19 ditambah sinergi cantik TNI-Polri turut memicu simpati publik. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Survei Litbang Kopasi yang menyatakan, 64 persen responden tidak puas dengan kinerja penegakan hukum yang berkeadilan. Sebaliknya, hanya 32 persen responden puas. Hal ini tak bisa dianggap remeh. Lampu kuning bagi penegakan hukum berkeadilan di Indonesia, agar jangan menjadi celah bagi siapapun yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban. Sudara nama ditentukan, dikirim presiden untuk kemudian diuji di DPR. Punya tanggung jawab keamanan dan ketertiban yang tak lagi sama di depan. Perang informasi di dunia maya yang bisa berpengaruh besar pada kehidupan nyata. Tantangan bagi penegak hukum terbesar milik negara akan proses-proses hukumnya yang berkeadilan. Sudara, saya Aiman Caksono. Salam. Terima kasih telah menonton!